selamat pagi kembali lagi di cerita si Yunus kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang di IG Club design Oke pertama teman-teman ini masminnya Club design lagi males banget udah berapa bulan udah bikin materi buat postingan tapi masmin lagi masminnya lagi di UTS eh PPS kalau jaman sekarang ngomongnya banyak nggak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo om maaf nih aku sebagai masmin design agak lama enggak lama sih kan agak lama lagi tapi males banget ngerjain postingan postingan di IG nya karena aku juga kan masih sekolah maaf ya om terus sekarang lagi mau PTS minta aku kirim ya Oke Terima kasih udah bertanya tapi kita akan memilih pertanyaannya luar biasa pertanyaan ada lumayan banyak ada 178 pertanyaan tapi nggak mungkin dijawab semua tapi kita akan pilih beberapa pertama dari Ahmad kisah i-underscore-04 anak kelas 9A nih kayaknya kayaknya nih oke oke min desain yang lagi disini kok wah jenisnya jelek nih in kerja kalau pakai bahasa Indonesia ya min koma desain yang lagi tren tahun ini apa aja milho masih gitu oke tren dengan tahun ini masih sama kayak tahun lalu sam masih flat design cuman flat berbedanya adalah flat design tahun ini dua tahun belakang ini adalah flat design dengan gradasi jadi warna gradasi di flat tetap flat tapi ada gradasinya tipis-tipis kayak gimana ya Oke pertama kalian harus lihat ini dulu oke kalau udah desain dari ini oke selesai jadi ada bedanya kan oke oke pertanyaan dari jihan duitnya 4 kelebihan dan kekurangan inscape sama korang-korang apa oke kelebihan inscape gratis kekurangan inscape kelebihan inscape ada disoperable bayar kelebihan korelerus nggak tahu pernah pakai kekurangannya bayar 4 bulan oke sama kayak ilustrator cuman kayaknya keren nih kalau sekarang bagus deh kita lihat korelerus kalau udah bisa baca IPS-PS udah lama sekanya Ayo udah bisa bacai ini penting oke tapi telat sumpah CorelDRAW tuh telat lu kedua nama pilih tapi kayaknya asik pertanyaan lagi yang lain inti desain grafis itu apa sih? dari pka.tiara gak ada gak tau gak tau intinya menghadirkan sesuatu oke kita tanya google desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk mencapai informasi itu intinya udah udah lagi gak? gak ada oke terus lanjutnya desain grafis atau enggak? enggak tanya aja disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai 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 terus ke si anak aa dikasi apa desain komunikasi desain komunikasi visual salah satu jurusan buat perkuliahan nah underscore tabah gemah dot ter apakah akan terus memakai inscape atau akan diajarkan Adobe Illustrator juga pakai inscape aja si pusing enggak sih akan kita ajarkan Adobe Illustrator dengan syarat spek komputer dinaikin seperti itu sisa pertanyaan selanjutnya PMdex mau nanya dong PMdex itu apa terima kasih yang udah menonton menjawab menerima masukan kritikan di email di bawah ini ok ok chau